Saat pertama kali di Kebun Raya Mekar, Rafflesia Padma, itu rasanya tidak percaya juga gitu. Karena orang sudah memponis bahwa Rafflesia itu tidak bisa hidup di kondisi buatan atau di kondisi eksitu. Sehingga itu merupakan hadiah yang istimewa bagi kota Bogor. Nama saya Sofi Mursidawati. Saya bekerja di Kebun Raya Bogor. Saya tumbuh dan besar dulu waktu awal tahun 70-80-an ya. Di mana semua lingkungan itu penuh dengan kebun dan hutan gitu. Saya sering apa yang ada di kebun itu sangat menarik perhatian saya. Rafflesia is a genus of rare plants from Southeast Asia. It includes the species that produces the largest flowers in the world. Some growing to over one meter across. Melihat Rafflesia di alam untuk pertama kalinya, saya merasa kagum sekali karena saya belum pernah melihat bunga yang sebesar itu. Jadi Rafflesia itu tidak seperti tanaman lain pada umumnya. Karena Rafflesia itu parasit, tapi besar. Artinya kan dia hanya menumpang hidup aja gitu. Jadi dia 100% menggantungkan hidupnya kepada inang untuk kebutuhan air maupun nutrisinya. Sebenarnya. Artinya siklus hidupnya itu susah sekali untuk diikuti. Karena dia hidup dari kecil sampai besar di dalam tumbuhan inangnya. Terima kasih telah menarik. Selamat menerima. Large cabbage-shaped buds then appear along the host. Roughly 6 to 16 months later, these bloom into monstrous red giants. Flowers produce heat and release the smell of rotting flesh, which attracts flies. They pick up pollen, and the hope is that they'll fly off to another flower of the opposite gender to pollinate it. The flower only survives for about a week, and if pollination is successful, the female will produce fruit-containing seeds. When species are faced with extinction, conservationists create captive populations that could later be released back into the wild. But although many botanists have tried, getting rafflesia to grow outside the rainforest had proved nearly impossible. So, since the beginning of my career I was here, there was a work for planting rafflesia here. I didn't stop it, because this is a plant that will be difficult for me to take care of. findeいき-like growth of the wild. I think the growth of the wild. The wild. This is a forestry forest growing. A huge apple. Those are roaming in Indonesia. The wild. The wild. saya dengan rafflesia, itu karena saya merasa putus asal. Nah, karena mendapatkan biji susah, maka saya beralih ke bagian yang lain. Jadi, grafting itu adalah menyambungkan dua bagian akar dari tanaman tetrastigma. By taking a sample from an infected host plant and grafting it into one in the gardens, Sophie realized the rafflesia had continued to grow. On the rare occasion Sophie's team has obtained seeds, almost all the planted seeds had failed to produce flowers. Ya, bagaimana cara memasukkan benih, kan benih di alam. Jadi, hanya kita gosok aja bagian akar atau batangnya, kemudian kita tanam biji rafflesia di situ. Ada juga yang membuat perlakuan lain dengan merendam dengan sejenis larutan yang bisa mempercepat merangsang bijinya biar tumbuh cepat. Dan itu saya kombinasikan untuk dikerjakan di lapangan. Setelah 10 tahun menunggu, pada tahun 2022, rafflesia Arnoldii pertama, yang terbuka dari seed, terbuka. Ini keberhasilan yang luar biasa juga, karena merupakan hal yang pertama kalinya untuk kebun Raya Bogor. Melestarikan alam itu sangat penting, karena alam ini tempat kita hidup, dimana lagi kita bisa hidup tenang, nyaman, kalau alamnya penuh dengan polusi, panas, dan tidak enak untuk ditinggali. Jadi, itu sebetulnya yang membuat kami terus bersemangat untuk memelihara rafflesia ini tetap ada di kebun Raya Bogor.